dan hari-hari ini saya itu merasa resah dan gelisah karena di luar sana banyak berita banyak berita yang mengatakan mengatasnamakan sedekah tapi ada motif lain contohnya motif lain itu ada sedekah tapi ada motif digiring terhadap opini oh itu bukan sedekah tapi penipuan gitu atau nanti dijadikan dua sedekah plus penipuan itu seperti itu jadi masyarakat hari-hari ini itu dibimbangkan dengan permasalahan itu bagaimana menyikapi nyata Oke kita bedakan dulu kalau Mas Ahmad itu membenci seseorang yang kebetulan seseorang itu penggiat sedekah ya maka jangan jadikan benci Mas Mas Ahmad kepada orang itu juga membenci ajakan sedekahnya karena sedekah ya sedekah orang-orang yang bersedekah berinfat di malam dan siang hari dengan siron dan alaniyah dengan nyepi-nyepi atau dengan ngedeng orang-orang yang bersedekah itu dimuliakan Allah lahum ajiruhum intarupih mereka mendapat pahala yang besar sekali di sisi Tuhan lah kamu bersedekah itu untuk orangnya atau untuk Allah nah rata-rata kan itu terbawa perasaan ketika sesuatu itu sudah diserahkan kepada Allah misalkan nih Pak Ngapunten Agassi Fulan ketua takmir masjid bendahara masjid ngapunten nih Mas Kofik infak untuk jariah masjid dadak dipangan di E di Tukokno sepeda montor bagaimana nasib sedekahnya sesuatu yang sudah diserahkan Allah bahwa korupsi lah itu tetap dia dapat pahala yang memberikan sedekah karena harta itu sudah diserahkan kepada Allah ada pun si ketua takmir ini urusan dia dengan Allah nggak ada urusannya dengan sedekahnya Kofik jadi sedekah itu sesuatu yang sangat mulia sekali sangat mulia ilahiyah umil kiamah sangat mulia sekali membenci seseorang yang kebetulan orang itu ngasul kan misalnya ketua takmir masjid garong duit masjid jangan sampai kebencianmu terhadap takmir yang menggarong ini menjadikanmu tidak bersedekah setelahnya setelahnya lagi, setelah kejadian itu iya berarti kamu nggak paham bahwa sedekah ilahiyah umil kiamah tetap sedekah yang sudah diserahkan kepada Allah walaupun uangnya digarong tetap sedekah tetap sedekah akan mengalir atau gini ada kasus lagi seperti ini contohnya saya sedekah ya kemudian diterima oleh ketua takmir tapi dari ketua takmir itu tidak langsung ditasarupkan tapi dikelola dulu investasi dikembangan dulu atau dibuat modal sendiri dibuat modal sendiri kemudian tapi perasaan takmir itu juga ada perasaan nanti saya akan mengembalikan tapi tidak bilang sama orang yang memberikan sedekah gitu itu sering juga terjadi seperti itu pesen untuk tokoh masyarakat untuk ustad-ustad kanyaran untuk teman-teman yang lagi bersamaan jadi ustad-ustad jadi ya ini pesen ya bedakan antara sedekah investasi investasi atau zakat produktif mungkin yang digendaki mas Ahmad itu zakat produktifnya cuma kita bedakan satu ajarkan kepada masyarakat sedekah itu sebagai purhan sebagai bentuk keimanan kita satu bahwa sedekah itu sangat mulia di sisi Allah jangan karena membenci seseorang kemudian kamu membenci seseorang yang menggerakkan sedekah tapi kemudian menggerakkan sedekah dia yang kamu benci jangan sampai menghampai dirimu untuk bersedekah bedakan antara orangnya dengan perbuatan mulia ini namanya dalam konteks keusul fikir namanya likulin hukmu masing-masing dihukumi secara proporsional paham maksudnya paham jangan mudah menjustis karena ada pendakwah mengajak sedekah kemudian dia seperti ini seperti ini kemudian kamu menyerang sedekahnya jangan sedekah adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah jangan serang sedekahnya kalau gak suka sama orangnya ya cukup sama orangnya jangan sama sedekah dan ajarannya paham? yang kedua investasi dalam bersedekah kamu kalau kamu sedekah kamu telah berinvestasi karena ini akan dikembangkan itu kalau dalam bisnis namanya crowdfunding misalkan mas Ahmad ini kan ketua ansor kota ya MBC apa pengurus apa ini? contoh dari jalur ansor contoh karena Bojonegoro ini sedang bertumbuh anak-anak ansor begitu kuat ayuh kita buat pom misalkan pom ya buat pom misalkan tapi untuk buat pom itu paling sedikit kita butuh 10 miliar ini betul 10 miliar kemudian dari mana padahal pengurus Rijalul Ansor sekota Bojonegoro itu jumlahnya hanya ada 15 orang untuk 10 miliar wajah-wajah ini kan gak pada NGW gak oke emang belum untuk hari ini belum pernah memegang 10 miliar akhirnya bagaimana kalau kita melibatkan elemen-elemen gesture terbawah NU ini namanya crowdfunding siapa yang berinvestasi 500 siapa yang berinvestasi 1 juta sampai 1 juta ini menjadi 10 miliar kalau 1 juta menjadi 10 miliar butuh berapa orang walah banyak sekali oke sip tanda kutip ini investasi bergedok sedekah sedekah padahal dari 1 juta menjadi 10 miliar berarti pirangnya uang taruhlah 10 ribu 100 ribu atau 10 ribu orang 1 juta 10 ribu orang melibatkan 10 ribu orang untuk melibatkan 10 ribu orang untuk mencapai 10 miliar untuk mencapai 10 miliar kita pengusaha mas kita tahu sampan mendirikan beberapa apotek sebentar lagi jadi 10 apotek amin itu kan kita tahu kan di dalam investasi bisnis kita ada namanya BIP iya 10 miliar untuk BIP POM kalau keuntungan labah sekitar 70 juta per bulan berarti paling cepat 10 sampai 15 tahun baru BIP belum untung baru mengembalikan ICF sedangkan ekonomi masyarakat kita itu lemah Indonesia itu dalam keadaan tidak seimbang dalam ekonomi duit 1 juta yang disangka Mas Rizalul Ansor ini sedikit Mas Ahmad ini sedikit tapi bagi masyarakat gestur bawah itu banyak ini bedanya diserah dengan harapan bagi hasil bagi hasil padahal bagi hasil yang membutuhkan waktu 15 tahun mereka dijelaskan kayak apapun gak akan paham sehingga menuduh Wah Mas Ahmad pengurus Rizalul Ansor sebagai penipu gitu paham maksudnya paham walaupun pada hakikatnya saya gak ada keinginan untuk menipu tapi untuk mengelolahnya tapi butuh waktu yang sangat panjang 15 tahun makanya itulah sedekah ya sedekah saja iya iya crowdfunding itu biar orang-orang yang ahli yang melakukan jangan seorang tokoh apalagi pendakwa oponeh kiai lagi anjaran iya iya paham paham nah yang ketiga ini yang bagus yang ketiga zakat produktif eh bukan zakat produktif wakaf produktif ini yang kita kerjakan di pesantin kita kenapa pesantin kita menjadi pesantin yang mandiri karena kita kembangkan namanya wakaf produktif apa wakaf produktif itu seorang pengurus pondok baik dari pengasuh setah pengasuh asatid atau relasi kerja kita misalkan ada mas Tio ada mas Kolek ada saya dengan uang pribadi kita modal 3 juta kita kembangkan bisnis setelah bisnis ini jadi contoh bertumbuh mas Ahmad punya apotek asalnya 1 menjadi 2 2 menjadi 3 sampai 30 apotek datang nih ke pondok ke pondok ya ustad yang satu nih untuk pondok ya ustad khosinatul abro mudah-mudahan saya bisa seperti itu amin nah ini wakaf produktif artinya umat tidak dibebani tentang crowdfunding pendanaan masal tapi umat merasakan hasilnya membangun peradaban itu bedakan antara sedekah investasi dan wakaf produktif maka saya sarankan bagi seorang tokoh masyarakat atau jangan lakukan crowdfunding tapi lakukan wakaf produktif dengan cara apa membina para banyak pengusaha kemudian ajari mereka tentang surga neraka halal haram maka dari pengajaran surga neraka halal haram itu maka dari salah satu pengembangan usahanya itu diberikan kepada umat nah itu namanya sedekah produktif ojo sedekah bok kelola karena pengelolaan itu beda cara pandang paham paham baleni jajal intinya paham tapi kalau baleni seperti sampingnya mungkin butuh waktu jadi itu jadi sedekah tetap sedekah kalau membenci orang jangan benci ajakan sedekah bedakan antara sedekah investasi dan zakat produktif untuk tokoh masyarakat seperti mas Ahmad yang lagi PLN ngerti PLN belum apa itu PLN pasaran lagi naik jadi lagi persamaan biaya ini jangan lakukan crowdfunding jangan dibatkan masyarakat untuk dikumpulkan uangnya karena masyarakat yang tidak tahu ilmu bisnis ilmu investasi BIP yang 15 tahun baru 2 tahun mas Ahmad mana untung saya mana bagi hasil saya mas Ahmad sebagai salah satu personer yang crowdfunding itu menganggap 1 juta sedikit padahal duit induk bagi masyarakat banyak dan mengharapkan sehingga anda dikatakan tokoh agama yang mengajak bersedekah berkedok penipuan jadi sebenarnya kasusnya seperti itu kebanyakan seperti itu akhirnya dari persamaan kiai urasi dongiai karena dekadensi kepercayaan ya dekadensi kepercayaan dengan salah seperti itu pengertiannya saja bulat balik harus likulin hukumuhu masing-masing dihukumi secara proporsional oke terima kasih atas pencerahannya atas pencerahannya tentang ilmunya sangat manfaat bagi saya dan terutama bagi yang menyimak video ini insya Allah jadi kadang-kadang seorang tokoh misalkan saya hafal Quran mas Ahmad hafal Quran misalkan kemudian dalam hafalan Qurannya ini banyak menyebarkan kebaikan banyak menyebarkan manfaat kemaslahatan sehingga banyak orang yang terinspirasi anaknya anaknya menjadi hafal Quran berkah beliau tapi karena satu kesalahan maka dihujat sehingga bagaimana orang ini membangun peradaban itu tidak proporsional menikapi sehingga seakan-akan bahasa pepatah susu sebelangga susu sesumur akan tercoreng dengan air apa itu nilai setitik merusak susu sebelangga artinya mas Ahmad yang begitu banyak berjasa terhadap umat karena melakukan satu kesalahan setitik maka seakan-akan mas Ahmad buruk segalanya itu gak boleh biarkan itu roket atid yang menilai jangan kalian kalian semua ingat ya biarkan roket atid yang menilai jangankan kalian kalian semua ingat jadi kita ketika melihat permasalahan itu yang jeli proporsional proporsional kebaikan tetap kebaikan keburukan tetap keburukan sedekah tetap sedekah seburuk-buruknya mas Ahmad pasti punya kebaikan sebaik-baiknya mas Ahmad pasti punya keburukan ibarat rumah sebagus-bagusnya rumah sebaik-baiknya rumah pasti ada WC-nya jangan jadikan seluruh rumah engkau anggap WC nanti buang kotoran dimana-mana ini yang terjadi di bangsa kita ini yang terjadi di bangsa kita jadi buahnya orang iya banyak tokoh yang tokoh itu banyak menyebar manfaat karena mungkin beda politik karena mungkin merasa ditipu karena mungkin kecewa karena mungkin sehingga nilai setitik merusak susu sebelah ini pembelajaran yang sangat baik misalkan mas Ahmad punya kebaikan banyak saya bisa menyebut banyak kebaikannya apa ini 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 buahnya mas Ahmad itu luman mas Ahmad itu saya tapi keburukannya ya adalah ya sekedarnya mungkin dedek wayoh dedek wayoh tapi itu tidak menjadikan saya benci mas Ahmad sepenuhnya harus proporsional betul betul makanya jangan sekali-kali kita membandingkan diri kita dengan orang lain jangan ukur sepatumu dengan ukuran sepatu orang orang lain gitu mas Ahmad jadi pesen saya ya gitu tapi begini kalau mas Ahmad menghadapi seperti itu apa pesennya misalkan anda sudah banyak berbuat baik kemudian anda melakukan crowdfunding kemudian anda dianggap penipu ustaz penipu misalkan apa yang harus mas Ahmad itu karena mungkin ya mungkin kan orang kan penilaian di luar saya itu banyak ada yang pada dasarnya itu benci dengan saya dia itu benci orangnya jangan benci ajakannya dia itu mungkin pernah berhubungan dengan saya baik kemudian sedikit dikecewakan akhirnya kebaikan kebaikan yang saya munculkan di mata dia itu jelek dia tidak tidak terima dengan pertumbuhan saya baik pertumbuhan usaha ataupun pertumbuhan keluarga ataupun yang lainnya itu seperti menyikapinya terkadang kita juga terbawa emosi ini juga persamaan biaya harus seperti ini jadi gini mas kalau mas Ahmad dicintai banyak orang itu tandanya mas Ahmad seorang pemimpin tapi kalau mas Ahmad banyak dicintai orang dan banyak dibenci orang itu tandanya mas Ahmad pemimpin yang besar cukup mas Ahmad cukup terima kasih atas pencerahannya ini pembelajaran lagi ingat ada kalanya ada kalanya yang menguji dan ada kalanya yang benci biasa-biasa saja kalau menikapinya jangan lupa peran siap terima kasih